Halo semuanya, perkenalkan nama saya Axelia Teresa dengan MPM 1918-03-1028 Nah, kalau sebelumnya kita membahas simplicia secara organoleptis Kali ini kita akan membahas simplicia secara mikroskopik Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian buah atau biji bagian kedua Nah, yang pertama itu adalah kuminifructus atau yang kita sebut jintan putih Yang tanaman asalnya itu berasal dari kuminum ciminum Nah, familinya itu berasal dari apiacea Nah, jintan putih ini sendiri memiliki kandungan kuminal yang manfaatnya sebagai kerminatif Atau mengeluarkan angin dari dalam tubuh Dan juga sebagai stimulansia menghasilkan langsangan Dan juga sebagai stomacicum atau memacu enzim pencernaan Nah, pada mikroskopik jintan putih ini memiliki fragment pengenal yaitu perikarpium Perikarpium dan berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga Ada parenkim endospem Parenkim dan berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga Terdapat juga parenkim dengan tetes minyak Serta kumpulan sklerida pada endokarpium Lalu yang selanjutnya ada amomifructus Yaitu yang kita sebut buah kapulaga Yang tanaman asalnya itu berasal dari amomum kompaktum Nah, familinya berasal dari zingyobrasek Buah kapulaga ini memiliki kandungan minyak aksiri Yaitu sineol sebanyak 8% Dengan manfaat buahnya yaitu sebagai karminatif Atau mengeluarkan angin dari dalam tubuh Dan juga sebagai bahan poni, serta dapat dibuat sebagai tintur Pada buah kapulaga secara mikroskopik Fragment pengenalnya yaitu epikarpium Endokarpium Dan perispem dengan ideoblast Berupa sel minyak Sekian yang bisa saya paparkan Mohon maaf apabila terdapat kesalahan Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja Terima kasih, sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati